Seucapamu membuatku laman, ku tak tahu bagaimana suku membuatku bertanya-tanya. Kata kita, kata kimu, mungkinkah ku tahu genja apa-apa. Musik menurut aku sendiri kayaknya udah bagian dari aku sih. Karena aku dari kecil memang udah diajarin nyanyi sama ibu. Jadi dari kecil nyanyi, diajarin nyanyi sama ibu. Terus katanya dari umur dua tahun juga udah seneng nyanyi. Jadi walaupun gak tahu tuh liriknya apa, nyanyi apa gitu, tapi katanya nadanya benar. Jadi sekarang tuh kayaknya apa aja yang aku lakuin kayaknya kalau gak ada musik kayaknya. Kurang gitu. Itulah makna musik menurut Alia Nurzuraya, seorang darah cantik yang saat ini dikenal sebagai seorang penyanyi inti tanah air. Kecintaannya terhadap musik berawal dari keikutsertaan Alia ke berbagai perlombaan musik pada masa kecil. Melihat bakat menyanyi yang dimiliki anaknya sangat tinggi, membuat ibu Nida berjanji akan memasukkan Alia ke sekolah musik untuk menyalurkan bakat menyanyinya. Setelah satu tahun belajar di sekolah musik, membawa Alia kepada kesempatan mengikuti paduan suara. Mewakili Indonesia ke Korea Selatan pada tahun 2009 dan meraih medali emas. Bukan ucapan selamat, melainkan justru cibiran lah yang Alia dapatkan. Sampai-sampai membuatnya down dan sempat memutuskan untuk tidak menyanyi lagi. Pada saat SD kemarin dengan aku balik ke Indonesia, terus banyak teman-teman yang kayak Alia tuh gak deserve buat dapetin gold medal pada saat itu. Dan maksudnya ya ada pro kontra lah, terus ada yang ngebully juga. Makanya itu ngebuat kayaknya oh mental, kayaknya Alia mentalnya rada down ya sejak saat itu. Makanya pas SMA sempat berpikir kayak gak mau deh nyanyi lagi. One day ada teman yang menemukan video cover di photo booth di laptop. Terus dia bilang, oh lo tuh nyanyi ya, lo bisa nyanyi ya gitu. Terus marah, Alia marah, Alia nangis. Terus Alia bilang gak mau diomongin orang, gak mau dicariin sama orang, gak mau orang bilang apa segala macem. Terus kata dia, mau sampai kapan dengerin omongan orang, katanya gitu. Karena itulah yang gak akan buat lo sukses gitu. Dan pada saat itu akhirnya yaudah deh upload, upload pertama tuh di Soundcloud. Dan cuma buat teman-teman doang. Semangat dari teman-teman dekat membuat Alia bangkit untuk kembali bernyanyi. Untuk bangkit, Alia mencoba mengikuti konteks nyanyi yang bernama Hijabur Singing Contest. Sempat menolak ajakan sang ibu karena saat itu belum menggunakan hijab. Akhirnya membuat Alia memerandikan diri mengikuti ajang menyanyi tersebut. Siapa sangka Alia memenangkan kompetisi dengan hadiah pergi umroh. Mendapat kesempatan ke tanah suci menjadi titik balik Alia dalam mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alia memutuskan untuk berhijab. Tidak takut karirnya terhenti karena berhijab. Alia tetap istikomah untuk tetap berkarya. Selain mengikuti kompetisi, Alia juga menggugah lagu-lagu cover ke beberapa akun media sosial miliknya. Karena banyak yang mengapresiasi karyanya ini, Alia melanjutkan membuat lagu cover lebih banyak lagi. Selain hobi menyanyi, Alia pun memiliki kegemaran pada dunia sinematografi. Ia pun kadang mengisi waktu untuk mengajar salah satu komunitas sinematografi. Sampai akhirnya, Alia mengkombinasikan hobinya menyanyi dan kesukaannya pada videografi untuk menjadi seorang konten kreator video. Dari awal memang pengen jadi musisi yang dikenal lewat karya sendiri. Tapi karena memang rezekinya ternyata dikenal orang dari menyanyikan lagu musik-musik Indonesia, musik-musik luar, ya alhamdulillah. Dari situ, nah sekarang akhirnya Alia memutuskan kayak udah saatnya kayak ngeluarin lagu sendiri. Walaupun gak ada salahnya menyanyikan karya orang lain, tapi rasanya jauh sangat lebih bangga menyanyikan karya sendiri dan dikenal melalui karya sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi adalah single pertama Alia yang berjudul Dengarlah Rasa. Single pertamanya ini sudah ditonton lebih dari 50 ribu oleh penikmat musik. Dengan lahirnya single pertama, Alia berharap akan lebih banyak lagi orang mengapresiasi karyanya. Jadi sekarang tugasnya ada dua, Alia sebagai konten kreator dan Alia juga sebagai musisi. Sebagai konten kreator pengen juga membuat suatu konten yang bermanfaat gak hanya untuk sekarang gitu. Mungkin sampai nanti Alia udah gak ada di dunia ini masih bisa orang nonton kayak itu akan bermanfaat gitu. Di dunia musik tentunya kedepannya pengen banget banyak karya sendiri. Pengen lebih giat lagi bikin lagu, giat lagi banyak bikin lirik. Terus akhirnya orang suka dengan karya Alia gitu. Rencananya mungkin insya Allah tahun depan kalau gak ada hal-halan pengen juga ngeluarin lagu yang memang bertemakan religi gitu. Yang bertemakan bahwa lagu-lagu ini tuh bisa pas untuk dikeluarkan di bulan religi yang nantinya mungkin gak hanya untuk bulan religi tahun ini. Tapi mungkin kedepannya bakal selalu orang tau bahwa oh ini lagu religi ya dari Alia. Saya yang dibikin sebagaimana genre Alia tapi maknanya juga sesuai dengan makna-makna yang baik dari apa yang agama muslim ajarkan. Itu dia sahabah saliha, cerita dari Alia Nurzuraya seorang konten kreator multitalenta. Semoga dengan kegigihan Alia dalam bermusik keinginannya untuk membuat lagu religi terwujud dan bisa diterima di masyarakat ya. Amin Yorobal Alamin Jadi memang tujuannya juga kita berbisnis namun ada juga pahalanya ngalir terus gimana caranya.